Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyid wa mawallah amma ba'du. Hadarutul kiram al-alim Filbalati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah, para santri, para anak bangsa yang dimuliakan oleh Allah. Saya itu bingung kadang-kadang melihat cara sistem Ustadz Danu yang cara pengobatannya. Doanya Alhamdulillahirrobbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kama soleh ta'ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Seharusnya ada sayyidina untuk sebagai penghormatan kepada orang yang rendah derajatnya, kepada yang tinggi derajatnya. Sedangkan tadi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad tidak ada sayyidina, rasanya tidak ada menghormati kepada orang yang tinggi derajatnya, yang diangkat langsung oleh Allah. Oh, dengan derajat yang tinggi. disitu kama soleh ta'ala sayyidina Ibrahim dibaca, kama soleh ta'ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Berarti itu tidak ada sayyidina, tidak ada rasa memuliakan. wabarik ala alihi 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 al Kemudian Disitu baru membaca Disitu langsung Memang maknanya Hanya kepada Allah Hanya kepada Allah Nah disitu saya gak mudeng Rasul itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim Itu berkahnya diambil Dan Apa itu barukahnya diambil Itu tujuannya apa Karena apanya Kan kemuliaannya ala sayidina Jadi orang yang diangkat Ala sayidi sebagai sayid Sayid itu apa Kalau ala Muhammad Allahumma dogus Ya Allah Salimu gumu gumu Warna rahmat Memberikan petunjuk Kepada Muhammad Dan keluarganya Muhammad Bukan kedudukannya Disitu yang diambil berkahnya Itu kedudukan seorang Rasul Nah ini kadang-kadang doanya Kadang-kadang kalau ngomong Ada jin, ada sihir Kemudian orang suka Ilmu hitam dan lain sebagainya Mungkin Gini Ustadz Danu Orang itu Setiap manusia Itu kadang-kadang Terjepit Akan lari kemana-mana Sebetulnya Kata-kata jin Disitu Jadi orang waswas yang kuatir Yang rasa ketakutan Itu kemudian Waswas itu menimbulkan Kegoncangan jiwa Ladonya mental itu Karena kurang percaya Amantubillahnya kurang Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Imannya kepada Allah Dan rasulnya Itu kurang Kemudian membuat dirinya Dan itu menimbulkan penyakit Saya percaya Tapi kadang-kadang Ustadz Danu langsung Menganggap Sebetulnya Ustadz Danu itu Bisa ngaji apa enggak Bisa tahu tata bahasa Apa enggak Tahu makna apa enggak Masalahnya gini Aturannya Allah kepada manusia Manusia kepada Allah Manusia dengan manusia Ilmu Islam itu Sebetulnya relevan Kalau masalah sembuh Enggaknya sih Saya enggak tahu Itu urusannya Allah Saya menggarisbawahi Tapi ilmu Sar'i Yang kelihatannya Ustadz Danu itu Menggemborkan Sar'i Secara saringat Itu saya Enggak memahami Saringat Ustadz Danu Masalahnya gini Ustadz Danu Kata-kata Disitu Bahasa Sayyidina Muhammad Allahumma Satu Duhusya Allah Kita minta kepada Allah Sohli semoga memberikan Rahmat Kepada Allah Sayyidina Kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena kita memuliakan orang Seharusnya kita itu Memuliakan orang yang Lebih mulia Maka kita akan dimuliakan Kalau kita tidak Memuliakan orang yang Lebih mulia Maka kita tidak akan Dimuliakan Sedapkan kepada Nabi sendiri Tidak Ada kata-kata Memuliakan Disitu Tidak sopan itu Nah kurang cocoknya Disitu Masalah sembuh Tidak sembuh Itu urusan lain Kadang orang Tidak usah diobatin Hanya sembuh sendiri Contoh kecil rumah sakit Yang begitu besar Berapa yang mati Berapa yang hidup Berapa yang tidak sembuh Gitu Jadi saya takut itu Kadang-kadang Menjadi keyakinan Umat islam Ustadz danu Gembar-gembar Ilmu Hitam Atau ilmu apapun Weret ini itu Tapi justru Ustadz danu Menggunakan Weret Lah masalahnya apa Lah gini Ustadz danu Seandainya Anda Menggunakan Bahasa Bibarakati Seperti Ploso Bibarakati Wa karamati Sultanya Aulaya Syahabdul Qadir Zelani Radiyallahu ma'an Wabi syafa'ati Nabiuna Muhammadin Sallallahu Waihissalam Bitnira Waridullah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kemudian Anda Memasukkan Lafad Allah Dalam hati Dan Anda Meminta Kemudian Anda Berdoa Boleh Gitu loh Tapi ini Secara saringat Islamnya Enggak jelas itu Menurut saya Itu lebih Bahaya lagi tuh Nanti Menggering Opini Doa itu Coba Saya tanya Ustadz danu Doa Dengan ilmu Itu Lebih utama Mana Maaf Para ulama Se-Indonesia Terutamanya Orang NO Yang ahli Tata bahasa Ilmu Nahu Yang sampai Juman Manteg Balahoh Jurnia Sampai Juman Manteg Balahoh Saya mohon maaf Seandainya Saya ada Kekeliruan Tapi saya Kurang cocok Sama Ustadz danu Pemasalahnya Apa Disitu Kurang sesuai Sareatnya Nah Merasa Terusik Gitu Gitu Masalahnya Banyak Doa-doa Lain Wirit Wirit Lain Wirit Itu Bisa Dikatakan Gini Ustadz danu Pikir Itu Tidak Ada Batasan Bebas Anda Membaca Satu Boleh Sepuluh Boleh Ada Hitungannya Sendiri Anda Harus Paham Anda Jangan Hanya Membaca Quran Begitu Begitu Saja Kemudian Kata-kata Iyaka Nakbutu Waiyaka Nasta'in Itu Kata Tauhidnya Yang hingga Membangun Sebuah Hati Itu Dimana Dari Iyaka Atau Amanah Nakbutu Waiyaka Atau Wawunya Dengan Iyaka Iyaya Waiyaka Waiyaki Waiyakum Waiyakuma Dari Tata Bahasa Yang Mana Tolong Jelaskan Ustadz Danu Yang Namanya Belesetan Itu Bisa Menyembuhkan Bukan Hanya Ustadz Danu Atau Siapa Kalau Saya Si Gak Bisa Saya Gak Bisa Semua Kekuatan Itu Milik Allah Masa Doanya Satu Hari Atau Setiap Satu Pertemuan Itu Langsung Dua Ribu Orang Disembuhkan Selama Lima Tahun Itu Nihil Ustadz Danu Setiap Manusia Itu Ada Kekurangan Dan Kelebihan Apabila Orang Diberikan Kelebihan Terus Itu 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 Bukan Diberikan Tapi Dilulu Bahasa Jawanya Atau Di Apa Dilem Di Engga Engga Padahal Itu Tidak Naik Dalam Segi Sareat Nah Ini Saya Sangat Menyoroti Tolong Itu Ustadz Danu Ngaji Lagi Yang Baik Masalahnya Apa Nah Kalau Melihat Tolong Dalam Huruf Hujaiyah Itu Hanya Ada Berapa Wah Alef Ya Ada Tiga Dibagi Itu Nah Itu Dipermasalahkan Dipermasalahkan Itu Disesuaikan Dengan Sistemnya Gitu Itu Mengikuti Ngamil Mengikuti Sesuatu Yang Masuk Jadi Jangan Berbicara Langsung Jin Setan Sihir Apa Jangan Bahaya Itu Jangan Menakut Nakoti Gitu Anda Tidak Punya Ijin Loh Enggak Seperti Dokter Loh Dokter Boleh Mengatakan Ini Alasannya Kurang Tidur Banyak Merokok Oh Padahal Belum Tentu Karena Usia Yang Sudah Kini Fisik Kurang Sehat Itu Bisa Aja Tolong Ustadz Danu Itu Dipelajari Lagilah Sarengatnya Jangan Nanti Kemudian Berbenturan Dengan Umat Islam Yang Lain Hanya Itu Saja Saya Kasihan Sama Ustadz Danu Sebagai Santri Sama-sama Ngaji Anda Sudah Diberikan Kenikmatan Oleh Allah Sudah Laku Sudah Terkenal Tolong Lebih Hati-hati Wabilai Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh